Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini Mama Aksara Mau bikin cemilan yang enak dan simple Kalau punya kentang di rumah Yuk cobain bikin cemilan ini Dijamin anak-anak pasti suka Ini selain rasanya enak, bikinnya juga Mudah banget, dan ini cocok Dijadikan ide jualannya Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Simak terus videonya Sampai selesai, tapi sebelumnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video selanjutnya, terima kasih Nah disini Aku sudah siapkan 250 gram kentang Ini kentangnya sudah dikupas Dan dicuci bersiak, kemudian Kita potong-potong kecil kentangnya Kalau sudah selesai Masukkan ke dalam panci, lalu Tambahkan air secukupnya Jadi kita rebus dulu kentangnya Sampai matang atau sampai benar-benar Empuk ya Sambil menunggu matang Kita iris-iris tipis dulu Satu batang daun bawang Nah setelah direbus Sekitar 20 menit Ini kentangnya sudah matang ya teman-teman Sudah benar-benar empuk Teman-teman bisa tes pakai garpu Dan selanjutnya Langsung aja kita angkat Kentangnya Dan pindahkan ke dalam wadah Nah selagi kentangnya panas Langsung aja kita haluskan Menggunakan garpu Atau boleh juga menggunakan Alat penghalus kentangnya Kalau kentangnya masih panas Mudah banget untuk dihaluskannya Nah ini kentangnya sudah halus Sekarang kita tambahkan Satu sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh bawang putih bubuk Tiga sendok makan tepung terigu Atau setara dengan 30 gram Dan satu sendok teh tepung tapioca Jangan lupa masukkan daun bawang Yang sudah kita iris tipis tadi Dan satu butir telur ayam Nah sekarang tinggal kita aduk rata Kalau sudah tercampur rata Di tahap ini teman-teman bisa koreksi rasa ya Kalau misalkan ada yang kurang Bisa ditambahkan sesuai selera Nah ini rasanya udah enak Udah pas Jadi langsung aja aku masukkan Ke dalam plastik segitiga Setelah itu tinggal kita ikatkan Nah ini hasilnya ya teman-teman Kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan kulit pangsit Dan lemnya ya Atau peperakatnya Dari tepung terigu yang ditambah air Nah kita ambil dulu Satu lembar kulit pangsit Kemudian kita lem Menggunakan larutan tepung dan air Untuk caranya teman-teman Saksikan langsung Di videonya ini ya Nah setelah dikasih perekat Lalu kita bentuk Seperti corong Nah kita lakukan secara perlahan ya Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Nah sekarang kita lakukan dulu Membentuk corongnya Dari kulit pangsit ini Sampai selesai ya Jadi pertama kita buat corongnya dulu Nah ini corongnya udah selesai dibuat Sekarang kita gunting dulu bagian atas corongnya Supaya rata ya permukaannya Jadi nanti lebih mudah Ketika kita celupkan ke dalam tepung panir Nah jadi kita buang sedikit kulit pangsitnya Nah hasilnya jadi seperti ini ya Langsung aja kita masukkan adonan kentang Yang sudah kita buat tadi Kita masukkan sampai penuh Nah kalau udah penuh kita celupkan ke tepung panir Nah kalau sudah seperti ini Sebaiknya langsung digoreng ya teman-teman Jadi kita siapkan wajan untuk menggoreng yang sudah dikasih minyak secukupnya Nah ini aku ulangi lagi langkahnya Kita masukkan adonan kentang ke dalam corong Kemudian kita celup ke tepung panir Setelah itu kita goreng sampai matang ya Sampai kuning kecoklatan menggunakan api sedang Nah kita goreng secukupnya dulu di wajan Bisa sambil dibolak-balik ya teman-teman Supaya matangnya merata Dan kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini Tinggal diangkat dan ditiriskan Nah ini dia cemilan enak dan simple Kita kali ini sudah jadi ya Hasilnya cantik banget ya teman-teman Ini dijamin anak-anak pasti suka Yuk sekarang langsung aja kita coba ya Ini enaknya disajikan pas masih panas atau hangat ya teman-teman Tuh kita lihat teksturnya Sangat menggiurkan Lebih enak lagi kalau ditambahkan dengan sawah sambal Oke langsung aja kita coba Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget ya teman-teman Gurih Pokoknya mantul teman-teman harus coba buat di rumah Ini juga bisa dijadikan ide jualan Bisa dijual mulai harga seribuan aja Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh